Pemirsa Anda mengikuti News Update pukul 19.00, masih bersama saya Donny Dekaiser. Karena mendapatkan ancaman SMS dari orang yang mengaku mengatasnamakan Menteri, orang tua korban pelecehan seksual di Jakarta International School mendatangi kantor pengacara untuk meminta bantuan hukum. Dalam jumpa pers, orang tua korban meminta agar proses hukum pada kasus anaknya dilaksanakan seadil-adilnya. Orang tua korban pelecehan seksual yang dilakukan cleaning service Jakarta International School mendatangi kantor pengacara OC Kaligis. Menurut Teresia Pipit, ibu korban, beberapa waktu lalu suaminya mendapatkan ancaman berupa SMS yang mengatasnamakan Menteri, agar tidak menjelek-jelekkan Jakarta International School. Sementara itu, atas perbuatan melawan hukum, OC Kaligis meminta sekolah TKJ Jakarta International School yang tidak mempunyai izin agar ditutup, agar kejadian serupa tidak terulang. Rencananya Teresia dan kuasa hukumnya akan mengajukan gugatan pidana ke pengadilan negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 21 April mendatang. Jadi pilih sekolah mungkin yang lebih kecil ya, nggak bisa. Nggak bilang saya, ini kan. Ancaman mengatasnamakan Ibu Menteri, maaf ya, SMS, ke suami saya. Jangan menjelek-jelekkan JIS, tetapi biar masyarakat yang menjilai. Saya ya, maaf ya semua yang melihat ini, saya tidak pernah menjelek-jelekkan. Dan saya mengutarakan fakta. Kalau fakta itu ada buktinya, kalau menjelekkan itu isu. Saya ini kenapa? Bayangkan, Anda sudah bayar sekolah mahal-mahal, ya. Terus anak-anak digituin, Anda masih mau bekerja sama-sama sekolah, itu sudah lumayan aman nggak? Ya, salah satu. Kita minta sekolahnya ditutup. Headline-nya aja, Bang. Headline-nya, Bang. Untuk headline-nya aja. Kebetulan malam hukum, Kak Ligis minta sekolah itu yang tanpa izin taman kanak-kanak ditutup. Dan kedua, Bapak JIS bertanggung jawab atas kejadian ini. Jangan dibiarkan.